Intro Kapolres Lampu Utara AKBPT di Rahesna menggelar konferensi pers akhir tahun 2023 di Mapolres Lampu Utara Sabtu 30 Desember 2023 Dalam konferensi pers tersebut Kapolres Lampu Utara menyampaikan informasi tentang situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtip Mas yang terjadi di wilayah hukum Polres Lampu Utara selama tahun 2023 Kapolres Lampu Utara menyampaikan bahwa secara keseluruhan jumlah gangguan Kamtip Mas yang terjadi di wilayah hukum Polres Lampu Utara dan jajaran selama tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2% dari tahun 2022 Pada tahun 2022 jumlah gangguan Kamtip Mas yang terjadi sebanyak 1.141 kasus Sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 1.119 kasus Dari jumlah tersebut sebanyak 849 kasus berhasil diungkap dan diselesaikan oleh Polres Lampu Utara dan jajaran Jumlah ini meningkat 26% dari tahun 2022 Dimana pada tahun tersebut sebanyak 621 kasus yang berhasil diungkap dan diselesaikan Alhamdulillah secara keseluruhan untuk gangguan Kamtip Mas yang terjadi di wilayah hukum Menjelang pergantian tahun baru 2024 Kapolres Lampu Utara menghimbau kepada seluruh masyarakat Lampu Utara untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtip Mas dengan tidak merayakan malam tahun baru dengan berlebihan melakukan konvoy di jalan hingga tawuran Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Lebih baik merayakan malam tahun baru dengan keluarga di rumah masing-masing Ujar Kapolres Lampu Utara Kapolres Lampu Utara juga menyampaikan bahwa berdasarkan evaluasi data tahun 2023 Gangguan Kamtip Mas didominasi oleh kasus-kasus curas, curat, dan curanmor Untuk menghadapi gangguan Kamtip Mas tersebut Kapolres Lampu Utara telah melakukan langkah-langkah antisipasi Dengan melaksanakan operasi antik, bina waspasa, bina kusuma, dan cempaka Serta kegiatan rutin yang ditingkatkan Untuk mewujudkan situasi Kapolres Lampu Utara di wilayah Lampu Utara Agar tetap kondusif, Kapolres Lampu Utara mengharapkan peran serta masyarakat Dalam menciptakan situasi yang kondusif di wilayahnya masing-masing Pujar Kapolres Lampu Utara Selain itu, Kapolres Lampu Utara juga mengharapkan masyarakat tidak mudah terprovokasi Terhadap hal sultan dan isu-isu yang menyesatka Selain itu, masyarakat juga diharapkan mendukung upaya penegakan hukum Dan perumahan yang berlaku Dari tahun 2023 menjadi 100, kurang 1.119 kasus dengan penyelesaian kasus Dari 621 menjadi 849 kasus Alhamdulillah secara keseluruhan Di wilayahnya Menjelang pergantian tahun 2024 ini, saya selaku Kapolres Lampu Utara Mengimbau kepada seluruh masyarakat Untuk bersama-sama menjaga situasi Kampi Mas Dengan tidak meraihkan mautan baru dengan perlebihan Melakukan kontrol di jalan kira-kira Tauran Untuk menghindari hal yang tidak didengarkan Lebih baik meraihkan tahun baru dengan keluarga di rumah masyarakat Perkara-kara yang saya hormati Berdasarkan evaluasi data tahun 2023 Gangguan Kampi Mas berkombinasi oleh kasus-kasus Seperti curas, curas, dan curangor Menghadapi gangguan Kampi Mas di tahun 2023 Kampi Mas dalam melakukan langkah-langkah administrasi Dan melakukan operasi artik Ini terkait dengan narkoba Operasi minum waspada itu terkait dengan radikalisme Minum waspada itu terkait dengan tauran Anak-anak-anak-anak kemajaan Kemudian yang terakhir kesempatan Yaitu terkait dengan pedagang hukum-dugi Prostitusi dan yang lain-lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!